Al-Fatiha 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 Setelah kita bacakan tadi hadis dan kita akan sempurnakan pembacaan syarah daripada hadis tersebut. Bahasanya Nabi kita s.a.w. mengajarkan satu doa yang diucapkan seorang muslim ataupun muslimah tatkala melihat angin yang berhembus sangat kencang dan dia mendapatkan sesuatu yang dia tidak suka daripada angin tersebut. Maka disyariatkan kita untuk membacakan doa. Kita diperintahkan untuk membacakan doa ini. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan angin tersebut. Demikian pula keburukan yang ada di dalamnya dan keburukan tujuan daripada angin tersebut. Hadis ini disohihkan oleh At-Tirmidhi. Qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di dalam hadis ini Nabi kita s.a.w. melarang dari mencelah angin. Karena angin itu adalah makhluk Allah s.w.t. dan ia adalah makhluk yang diperintahkan oleh Allah s.w.t. Tidak memiliki masyiat kemampuan melakukan sesuatu kecuali atas kehendak Allah s.w.t. Mencelah angin itu sama saja mencelah pengatur angin itu yaitu Allah s.w.t. Dan termasuk seperti tanda orang yang tidak ridho terhadap takdir Allah s.w.t. Kemudian di hadis itu Nabi s.w.t mengajarkan Agar kiranya setiap orang itu kembali kepada pencipta angin itu. Dan berharap kebaikan yang ada di dalam hembusan angin itu. Demikian pula berlindung kepada Allah s.w.t. Keburukan yang ada di dalam angin tersebut. Lima fi thalika minal'ubudiyah lillah. Karena yang demikian itu termasuk bentuk penghambaan seseorang kepada Allah s.w.t. Keyakinan bahwasannya angin berhembus itu tentunya atas kehendak Allah s.w.t. Maka yang demikian itulah keadaan seseorang yang bertauhid kepada Allah s.w.t. Kau muslimin rahimani warahimakumullah jami'an. Demikianlah agama Islam ini mengatur segala lini kehidupan. Mengajarkan kepada kita adab-adab yang sangat mulia. Ajaran-ajaran, amalan-amalan yang memimbing manusia agar menjadi insan yang mulia di muka bumi ini. Nabi kita banyak mengajarkan amalan-amalan, zikir-zikir yang seharusnya kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari bangun tidur, kemudian masuk ke kamar mandi, kemudian keluar darinya. Kemudian mengenakan pakaian, keluar rumah, naik kendaraan, dan seterusnya. Itu ada ajarannya, ada bacaannya, ada zikirnya yang sepantasnya dilakukan dan diamalkan oleh setiap muslim. Agar kiranya seorang muslim itu senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam aktivitasnya sehari-hari. Termasuk salah satunya adalah membaca zikir tatkala melihat angin yang berhembus kencang. Kalau kita melihat ajaran Islam ini, ajaran yang mulia, ajaran yang mengajarkan manusia untuk menjadi insan yang mulia, cukup banyak amalan-amalan yang sepantasnya dilakukan oleh setiap orang muslim. Oleh karenanya, cukupkanlah amalan itu yang bersumber dari Nabi s.a.w. Kalau kita mau jujur, kita tidak akan sanggup mengamalkan 100% semua yang datang dari Nabi kita s.a.w. Oleh karenanya, tidak perlu lagi kita menambahkan ajaran, menambahkan amalan, ibadah, walaupun kita menganggapnya itu adalah sesuatu yang baik. Kalau tidak berasal dari Nabi kita s.a.w. maka jangan. Cukupkanlah amalan-amalan itu yang benar datangnya dari Nabi kita s.a.w. Amat sangat banyak, ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, ya, itu semua telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad s.a.w. Tinggal kita kembali membuka lembaran-lembaran kitab para ulama, ya, kita mengamalkannya, dan kita yakini bahwasannya memang itu, ya, dilakukan dan bersumber dari Nabi kita Muhammad s.a.w. Agar kiranya amalan tersebut diterima oleh Allah s.a.w. Setiap amalan yang tidak bersumber dari Nabi kita s.a.w., maka amalan tersebut akan tertolak. Seberapa banyak pun amalan tersebut. InsyaAllah akan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali kita melanjutkan, ya, pembahasan kita di dalam sebuah tema, yaitu larangan dari mencelak angin. Setelah kita bacakan dari hadis dari Nabi kita Muhammad s.a.w. tentang larangan dari mencelak angin. Dan Nabi kita s.a.w. telah mengajarkan, ya, satu doa yang sepantasnya kita ucapkan ketika kita melihat, ya, angin yang cukup deras yang kita rasakan. Qaum muslimin, kita akan membacakan beberapa faidah daripada hadis yang barusan kita bacakan. Yang pertama, Larangan dari mencelak angin. Karena angin itu merupakan ciptaan dan juga suatu yang diarahkan oleh Allah s.w.t. Dia tidak memiliki kehendak, ya, sehingga dia bisa melakukan apa yang dia inginkan. Tidak, akan tetapi angin itu berhembus atas kehendak Allah s.w.t. Atas perintah Allah s.w.t. Oleh karenanya, celaan terhadap angin itu kembali, ya, atau sama saja mencelah yang mengatur angin itu, yaitu Allah s.w.t. Dan ini tentunya mengurangi ketauhidan seseorang. Mencelah perbuatan Allah s.w.t. Ya, mungkin seseorang tidak sadar. Setelah dia melihat angin yang berhembus kencang, lantas dia mengatakan ini dan itu. Angin yang membawa kesialan. Angin yang merusak alam semesta dan seterusnya. Ketahuilah, angin itu diutus oleh Allah s.w.t. Diperintahkan oleh Allah s.w.t. Ya. Hujan yang kita lihat, yang kita rasakan, tentu salah satu sebabnya adalah Apa yang diperintahkan Allah s.w.t. terhadap angin. Angin itulah yang membawa butiran-butiran air sehingga terkumpul di dalam awan Dan kemudian, ya, pecah awan tersebut dan terjadilah hujan. Demikian pula perkawinan antara tumbuh-tumbuhan disebabkan oleh angin. Ya, rahmat Allah sangat luas. Ya, yang disebabkan oleh angin itu. Oleh karenanya, setiap ciptaan Allah itu memiliki hikmah. Apa yang kita lihat, ya, mungkin menurut pemandangan kita itu tidak baik. Maka sebenarnya ada hikmah dibalik itu. Kita mengetahui atau tidak mengetahui hikmah tersebut Wajib kita meyakini apa yang dipilih oleh Allah adalah terbaik. Kemudian yang berikutnya Faedah selanjutnya itu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berlindung kepadanya dari keburukan makhluk yang ia ciptakan. Sebagaimana telah kita sebutkan bahwasannya Angin yang Allah utus Ada kalanya diutus untuk membawakan rahmat kebaikan Dan sebaliknya ada kalanya untuk membawa keburukan dan azab. Seorang muslim hendaknya mengembalikan setiap perkaranya itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pengatur, pencipta alam semesta ini termasuk angin. Dan dia berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari keburukan makhluk-makhluknya Salah satunya adalah hembusan angin. Agar kiranya dia bertawakar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kiranya hatinya itu menjadi tenang Ketika seseorang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menyandarkan semua urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang berikutnya Bahwasannya angin itu ada kalanya diperintahkan untuk membawa kebaikan Dan sebaliknya ada kalanya diperintahkan untuk membawa keburukan Oleh karenanya Nabi kita mengajarkan hal tersebut Mengajarkan satu doa, meminta kebaikan Ketika kita mendapatkan atau merasakan hembusan angin Demikian pula kita diperintahkan Untuk berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketika mendapatkan atau merasakan hembusan angin yang amat kencang Karena memang angin itu ada kalanya diperintahkan untuk membawa kebaikan Membawa kebaikan, membawa kebaikan, bukankah hujan yang turun itu didahului oleh angin Demikian pula beberapa umat terdahulu Dibinasakan, dihancurkan dengan angin yang dikirimkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena hanya benar Yang dikatakan penulis bahwasannya Angin itu ada kalanya diperintahkan untuk membawakan kebaikan Demikian pula sebaliknya Membawa keburukan Kemudian yang berikutnya Ada apa tunjuk? Ya untuk mengucapkan ucapan yang baik Yang bermanfaat Apabila setiap orang melihat sesuatu yang dia tidak sukai Salah satunya ketika dia melihat angin yang berhempus kencang Nabi kita mengajarkan satu doa yang bermanfaat Kita meminta kebaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Demikian pula kita berlindung kepada Allah Dari semua keburukan Kiranya demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini Semoga pembahasan yang singkat ini Memberikan manfaat kepada kita semua Memberikan faedah kepada kita semua Sehingga kita senantiasa Ya beradab kepada Allah subhanahu wa ta'ala Baik secara listen kita Perbuatan kita Demikian pula keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Demikian yang bisa kita sampaikan Kulang dan Nabi-Nya kita mohon maaf Wa akhiru dakwana Anilhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!